lu tahu kan displayport di PC atau laptop lu yang bentuknya kayak gini nih dan kalau versi nya udah 1.4 klaimnya udah super sampai 4K 144hz bahkan 8K 60hz pun bisa pertanyaannya kemana bandwidth 30 gbps sisanya ketika lu pakai monitor standar kantoran biasa sisa bandwidth yang nguap gitu aja sayang makanya displayport nyiptain sistem DC cukup dengan satu display output keluar dari GPU bisa diterusin lagi sama monitornya selama monitornya ada display output biar bandwidth yang sisa banyak yang tadi enggak sia-sia dan ini monitor DC chain dan usb-c termurah di pasaran think vision t24m20 para pesayangnya tuh antara lebih mahal atau enggak ada fitur DC chain yang satu ini great deal banget portnya disini juga udah lengkap dan ada usb-c yang full power 90W jadi enak ketika kita pakai Macbook atau laptop lain yang udah di power up sama USB cukup satu kabel USB C udah cover semuanya sayangnya di monitor ini enggak ada speaker ya tanggung aja sih karena USB C bisa cover speaker udah fullergo itu juga ya udah paket lengkap buat kerja sih ini fitur yang lengkap dan jadinya termurah bukan berarti tanpa kekurangan think vision jelas cukup korbanin treatment panelnya kita bisa lihat di akurasi putihnya enggak terlalu menarik digamanya ngaco di 2,4 dan tinggi jadi monitor dengan treatment yang mirip monitor yang kejar murah kayak Xiaomi dan Samsung untuk panel yang dipakai sebenarnya keflos warna cukup oke dengan p3 82% dan posisinya sebenarnya cukup atas cuma karena treatment putihnya kurang berdampak juga ke saturasi dan akurasi warna srgb posisinya kita bisa lihat paling bawah di kualitas ini dan karena gamut p3 tanggung akurasi warnanya juga berdampak posisinya sebenarnya cukup bersaing cuma masih jauh dari kualitas monitor yang panelnya di treatment dengan lebih baik kayak Philips dan juga Huawei dan seperti biasa think vision kasih kita preset srgb yang gimmick karena enggak beneran apapun srgb jadi langsung aja gue kalibrasi manual targetnya ke 200 nits pakai settingan ini gue cuma bisa benerisi sitinya aja tapi tetap gamma ini jadi masalah yang ngebuat kualitas akurasi warnanya ya cuma sedikit aja lebih baik baru setelah full kalibrasi srgb jadi sangat-sangat akurat dan p3 nya jadi cukup lumayan ingat isi profile bisa kalian download deskripsi di bawah dan pastiin pakai settingan tadi gua kasih sebelum apply isisi profile kontras cukup baik udah sesuai standar IPS dan kualitasnya masih sangat jauh dari kualitas panel VA pada umumnya berarti juga cukup oke untuk monitor standar kayak gini dan jangan lupa tidak penting yang kita dapat lainnya ada kabel power dan kabel Thunderbolt atau situ sih enggak ada kabel display yang lain pastiin kalian beli berkualitas lidi dari pertanyaan kita hari ini kita bisa tahu kalau harga yang lebih mahal satu sampai 1,3 juta dibanding monitor entry yang ada di pasaran memang kita bayar untuk full fitur-fitur yang dikasih kayak USB C dan juga DC jen sedangkan kualitas editingnya nggak bisa terlalu kalian harapin ya akurasi warnanya ngeliat lebih banyak monitor yang lebih akurat di harga yang lebih murah ke Lenovo L24i atau pilih 242 e2f atau di harga segini lebih bisa dapetin monitor gaming dengan akurasi warna yang bagus-bagus kayak pilih 24 m1n3200 Z atau gigabyte g24f dan yang mau beli monitor kayak gini jelas orang-orang yang punya output output display satu tapi mau pakai monitor yang banyak dan bisa di-extend supaya bisa kerja di banyak window ya kemungkinan besar orang yang pakai laptop dan ada port displayport DC jalan di SD dan enggak perlu ditanya lagi apakah pakai adapter bisa atau enggak adapter tidak merubah kualitas HDMI jadi pastiin kalian punya port displayport atau USB yang udah dp-out mode minimal versi 1.2 supaya bisa kita berfungsi DC-nya kayak dimonitoring ini dan kalian bisa support gua dengan belanja pakai link di deskripsi di bawah thank you buat itu gue Lundadji jadi sampai jumpa datang